Seperti inilah aksi damai yang digelar sejumlah masa pembela Habib dan ulama Kalbar di halaman Masjid Mujahidin Pontianak pada Jumat Siang. Aksi yang digelar ini merupakan dukungan terhadap Habib Rizek yang kini sedang menjalani proses hukum. Selain itu, masa meminta Komnas HAM mengusut tuntas insiden meninggalnya enam laskar FPI di Jakarta. Syarif Usman Hasan Al-Kadri selaku korlap aksi meminta kepada Komnas HAM untuk bersikap independen dan tidak mudah terintibidasi dalam mengusut kasus tersebut. Usai memberikan daftar tuntutan kepada Komnas HAM, Syarif Usman mengaku kurang puas sebab masih banyak yang ingin disampaikan. Namun dirinya harus berlapang dada demi kedamaian umat yang menjalankan aksi. Saya tidak ketua dengan keinginan saya, tapi walaupun kepada keperluan, kami cuma ikut. Padahal banyak juga kami merasa kekejewaan dan terbakaran. Tapi demi umat, demi keamanan, saya menjaga itu. Jadi saya karena menyandang ada gelar di belakang saya, di kesultanan, saya menjaga maurah kesultanan saya. Selesai menerima tuntutan masa, Kepala Perwakilan Komnas HAM Kalbar, Neli Yusnita menjelaskan, Komnas HAM Pusat sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus meninggalnya 6 Laskar FPI. Hingga kini, tim tersebut masih bekerja mengumpulkan informasi, data dan peninjauan di lokasi kejadian, sehingga masih belum mendapatkan hasil rekomendasi. Kemudian mengenai tuntutan masa aksi, Komnas HAM Kalbar pun berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut kepada Komnas HAM Pusat. Kita beranjuti Komnas HAM dengan membentuk tim khusus untuk melakukan pemantauan dan pendidikan. Dan tim ini sampai saat ini juga masih bekerja untuk mengumpulkan informasi-informasi, mengumpulkan data, termasuk peninjauan ke lokasi-lokasi, tempat kejadian, untuk mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi seperti apa. Nah nanti dari hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh tim, baru akan dirumuskan, kemudian akan disimpulkan dan dikeluarkan rekomendasi. Untungnya rekomendasi itu harapannya dikeluarkan putih oleh kinerja terkait. Cuma untuk hasilnya memang sampai saat ini tim masih bekerja, jadi belum ada kesimpulan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Aspirasi yang disampaikan oleh umat tadi, umat Islam Kalimantan Barat, Cinta Ulama dan Habayat, akan kita teruskan kepada Komnas HAM di Jakarta. Septa PONTP memberitakan.